McLaren adalah tim tradisional di F1 yang banyak prestasinya, dan selalu jadi penantang juara dunia dari tahun 1980-an. Tapi sayangnya McLaren culun parah di tahun 2010-an, terutama di era hybrid. Ya sekarang sih agak mendingan lah ya, tapi ya belum sampai di level penantang juara dunia juga. Kondisi paling suram justru terjadi ketika kombinasi McLaren yang padahal di atas kertas kelihatannya bakal bagus banget. Tim McLaren, mesin Honda, pembalapnya dua-duanya juara dunia, Fernando Alonso dan Janssen Button. Tapi ternyata boro-boro juara, poin aja setengah mati dapetnya, dan cuma bisa bersaing di papan bawah. Padahal kombinasi itu gak beda jauh sama kombinasi pas Ayrton Senna dan Alain Prost mendomani si F1 di akhir tahun 80-an bareng mesin Honda. Tapi ternyata kombinasi yang harusnya mantap itu gagal total, hancur parah, dan cuma bisa finish di atas marusia. Saking lambat ya, mobil McLaren MP4 30 cuma bisa jadi objek penderita yang dimaki-maki sama Fernando Alonso. Yang paling keinget tentu pemakaian GP2 Engine yang jadi salah satu meme legendaris di F1. Paling gampang emang duduk Honda sebagai biang kerok karena gak bisa menyediain mesin yang bagus. Tapi McLaren sendiri bukannya tanpa dosa juga. Dalam proses kejatuhan mereka, hancurnya McLaren awalnya ya dari McLaren itu sendiri. Honda sih cuma jadi faktor penambah kejatuhan mereka aja. Jadi sebenernya apa sih yang bikin McLaren Honda gagal? Sebelum kita bahas detail, kita tarik mundur dulu bahasannya, biar tau backgroundnya kayak gimana dan kenapa semuanya bisa terjadi. McLaren dan Honda punya kenangan super manis di akhir 80-an. Kombinasi mesin V10 Honda yang powerful plus Duet Senna dan Prost bikin tim lain sama sekali gak berkutik. Tapi gak cuma karena itu aja, dibalik itu ada Ron Dennis sebagai tim prinsipal yang juga punya andil gede dalam merubah McLaren dari tim biasa aja jadi tim luar biasa bagus dengan strategi bisnisnya dan manajemen tim yang jadi percantahan buat tim lain. Salah satu langkah cerdasnya adalah, Om Dennis berhasil ngebujuk Mansur Ojeh yang punya tag buat invest di McLaren dan jadi salah satu pemilik saham mayoritas di McLaren. Padahal kondisinya waktu itu Mansur Ojeh udah nyemponsorin di Williams. Kombinasi super itu ngebuat F1 dari tahun 1988 sampai 1991 isinya full dominasi Honda dan McLaren. Tapi sayangnya Honda cabut di awal 90-an gara-gara masalah ekonomi di negaranya. Setelah ditinggal Honda di akhir 92, McLaren sempat bingung cari-cari supplier mesin yang bisa bawa mereka unggul lagi. Satu-satu supplier mesin dicobain, mulai dari Ford, Peugeot, bahkan Lamborghini. Tapi gak ada yang serok dan hasilnya gitu-gitu doang. Hingga akhirnya di tahun 1996, mereka kerjasama sama Mercedes. Alhamdulillahnya, kombinasi Mercedes dengan McLaren adalah pairing yang bisa dibilang sukses. Mereka mulai mendominasi F1 lagi di akhir tahun 1990-an, pas jamannya Mika Hakinan dan terakhir juara dunia bareng Lewis Hamilton. Meskipun gak sejaya pas sama Honda, tapi lumayanlah McLaren selalu jadi penantang gelar juara dunia dan rutin berada di posisi 2 atau 3 konstruktor. Tapi semua berubah di akhir 2000-an. Mercedes yang tadi punya kontrak eksklusif sampai tahun 2014 untuk kerjain mesin khusus cuman buat McLaren, tiba-tiba berubah pikiran. Di tahun 2009, Mercedes minta izin ke McLaren buat nyumple mesin ke Brown GP. Dengan berat hati, diizininlah Mercedes ini untuk nyumple mesin ke Brown. Tapi ini justru jadi awal keretakan hubungan McLaren dengan Mercedes. Mercedes setelah sukses dengan Brown GP jadi pengen lebih bebas bergerak di F1, yang akhirnya berujung pada Mercedes beli tim Brown GP dan merubah tim Brown GP jadi tim Mercedes F1, dan turun sebagai tim konstruktor di tahun 2010. Kondisi ini ngebuat McLaren yang tadinya jadi prioritas pertama, tiba-tiba jadi prioritas kesekian tau lah. Kebayangkan lu sakit hatinya kayak apa buat McLaren? Masih di tahun 2009, Om Dennis mundur sebagai tim prinsipal setelah menjabat di posisi itu selama 27 tahun. Tapi dia nggak pergi dari McLaren, justru malah sebenarnya dia naik jabatan. Dia jadi salah satu CEO di McLaren Group. Sebagai catetan, Om Dennis dan Mansur Oyeh adalah orang-orang yang ngide di McLaren untuk bikin divisi mobil-mobil sportnya dan ngeinisiasi pembuatan mobil sport McLaren, kayak McLaren Senna, McLaren P1, F1, dan GTR. Intinya si Om Dennis ini bukan cuma tim prinsipan modelan ini, tapi lebih dari itu, dia salah satu jenius di F1 yang bikin McLaren naik kelas. Tentunya selain dukungan dari yang sama-sama jenius juga, yaitu Mansur Oyeh. Cuma Mansur Oyeh ini nggak suka tampil dan lebih sering ada di balik layar, makanya namanya nggak begitu kedengeran. Nah, ngeliat kondisi Mercedes yang mulai mendua itu, Om Dennis mikir, nggak bagus nih buat McLaren. Om Dennis ngerasa McLaren butuh manufaktur mesin yang bisa fokus bikin mesin untuk McLaren aja. Dia juga bilang kalau tim customer nggak bakalan bisa juara dunia. Nggak salah juga sih pemikirannya, emang sampai sejauh ini dikit banget tim customer yang bisa jadi juara dunia. Kalau nggak salah cek, hanya Red Bull yang bisa juara dunia sebagai customer tim ketika Renault jadi konstruktor juga di tahun 2011. Itu pun Red Bull penyadirian Nuih sebagai kepala desainnya. Om Dennis gercep nyari opsi-opsi manufaktur apa aja yang bisa nyedain mesin F1 buat McLaren. Utamanya untuk tahun 2015 karena kontrak dengan Mercedes habis di tahun 2014. Om Dennis nggak punya banyak opsi pada saat itu. Ferrari jelas nggak mungkin dong. Rival abadinya, masa McLaren ngemis mesin ke Ferrari? Ke Renault juga nggak menarik karena udah ada Red Bull. Berpanjang dengan Mercedes juga jelas gengsi lah. Dan di luar itu, nyari manufaktur yang punya kemampuan bikin mesin F1 jelas nggak gampang. Mesin F1 kan salah satu mesin paling rumit yang pernah dibikin oleh manusia. Om Dennis kepikiran mantan, si Honda. Karena yakin Honda punya kemampuan untuk bikin mesin F1 berkualitas, plus punya kenangan indah bareng mereka, akhirnya Om Dennis nyoba buat yakinin Honda yang udah cabut dari F1 di tahun 2008 karena krisis global. Salah satu sebab lain kenapa Honda mundur dari F1 pada waktu itu adalah karena Honda punya masalah internal. Divisi mesin Honda ngerasa salah satu faktor mereka gagal di F1 karena sasis yang dibikin sama divisi sasis Honda nggak bagus. Sedangkan sama orang Honda yang bikin sasis, ngerasa divisi mesinnya yang nggak bisa bikin mesin bagus. Intinya saling salah-salahan lah. Nah, Honda ngeliat McLaren ini terbukti bisa bikin sasis yang bagus. Makanya Honda ngerasa pede mereka bisa balik lagi mendominasi. Apalagi kombinasi pembalapnya yang luar biasa, duduknya juara dunia cuy. Nggak ada line-up sebagus itu di grip. Tapi karena mulai 2014 di F1 ada perubahan regulasi mesin besar-besaran, dari mesin V8 naturally aspirated jadi V6 turbocharged, ngebuat Honda ngerasa butuh waktu dan baru bisa siap turun di 2016. Karena teknologi V6 turbocharged adalah teknologi yang jelimet dan hitungannya teknologi baru. Cuma karena posisinya McLaren nggak punya mesin buat 2015, maka Rondanis nge-push Honda supaya mesinnya siap untuk musim 2015. Nah, kebaca kan lu? Kalau bikin sesuatu udah diburu-buru hasilnya gimana? Pada akhirnya, Honda nge-okein buat nyediain mesin di 2015. Buru-buru lah mereka ngebuat mesin V6 hybrid turbocharged-nya. Honda ngebuat mesin V6 dengan berbasis pada filosofi sasis-nya McLaren, yaitu zero-size concept. Zero-size concept sendiri adalah konsep sasis yang bener-bener ramping di area mesinnya. Tujuannya ngebuat aerodinamika di bagian buntut mobilnya jadi lebih agresif. Jadi, kalau dibandingin sama mobil lain, mobil McLaren ini emang bagian ujung belakangnya singset banget lah kalau dilihat dari atas. Karena rampingnya sasis zero-concept ini ngebuat Honda harus bikin mesin yang bener-bener ringkas dan kecil. Kebayangkan lu, udahlah V6 turbocharged hybrid itu teknologi baru, harus dibikin ringkas pula. Udah tau teknologinya susah kayak gitu. Honda-nya sendiri pas ngerjain gak mau kerja sama sama orang luar, maunya ngerjain sendiri. Abis Honda pede sama kemampuan engineer-engineernya. Pede emang gak salah sih, tapi kalau kepedean terus jatuhnya soto ya repot juga lah. Mesin hybrid turbocharged V6 ini emang super njelimet. Itu mesin harus bisa 30% lebih hemat bahan bakar, tapi dapet tenaga dan jarak tempuh yang sama dengan mesin V8. Caranya gimana? dengan memaksimalkan tenaga dari teknologi energy recovery system. Gampangnya sih V6 hybrid ini mengandalkan tenaga gerak gak cuma dari hasil pembakaran bensin. Bagian ini namanya MGU-H atau MGU-Heat. Selain dari MGU-H, ini tenaga juga didapat dari hasil tenaga panas dari penengah reman yang disimpan dalam baterai yang kemudian dikonversi jadi tenaga gerak. Part ini disebut sebagai MGU-Kinetic atau MGU-K. Selain itu, juga ditambahin turbocharged supaya pembakarannya lebih maksimal. Intinya banyak banget lah komponennya, dan asli ini bukan teknologi yang gampang. Tiap pembuat mesin bebas berkreasi bikin V6-nya kayak gimana konfigurasinya. Ya kayak lu dapet tugas kesenian menggambar bebas aja, ada siswa yang bikin emang beneran niat sampai udah kayak Leonardo da Vinci, ada juga sebagian siswa yang bikin gunung 2 di tengah-tengah sawah. Nah ini adalah beberapa perbandingan konfigurasi mesin V6-nya Mercedes dan Honda. Konfigurasinya split turbo, yaitu turbin dan kompresornya misah. Sedangkan Ferrari dan Renault kayaknya ngerjainnya barengan soalnya mirip. Sama-sama nggak pake split turbo dan konfigurasi MGU-H dan MGU-K-nya mirip. Sayangnya yang bisa bikin split turbo-nya jalan dengan baik cuma Mercedes, karena Mercedes nemu material yang kuat buat nahan getaran yang dihasilkan split turbo-nya. Di lain pihak, mesin Honda seringnya bermasalah karena kecilnya ukuran si mesin, maka ukuran turbo-nya juga jadi lebih kecil. Sebenernya dengan mesin kecil dan turbo kecil, tarikannya responsif. Cuma dalam kondisi balapan yang berlep-lep, si MGU-H-nya ini nggak bisa ngumpulin tenaga gede karena ukurannya yang kecil tadi. Terus karena si MGU-H-nya ini kapasitasnya terbatas, akhirnya tenaga dari MGU-K juga nggak maksimal dan nggak efisien. Udah gitu karena mesinnya kecil, akhirnya mesin jadi gampang panas dan nggak bisa dipasangin pendingin yang ukurannya gede, karena tadi si Honda ngepasin sama ukuran sasis McLaren yang ngusung zero size konsep. Serba salah kan? Maju kena, mundur kena. Penambah penderita lain, udah lah mesin cepat panas yang akhirnya bikin serik rusak. Udah gitu karena mesinnya juga nggak efisien, akhirnya konsumsi bahan bakarnya jadi lebih boros ketimbang mesin lain. Menurut salah satu analis teknis F1, Will Tyson, mesin Honda ini dalam satu ris butuh 10 liter lebih banyak ketimbang mesin lain. Ini akhirnya ngebuat mobil jadi lebih berat dan jelas bikin makin lambat mobilnya. Lengkap dah penderitaan. Honda bukannya nggak tau juga masalah-masalah itu. Tau kalau mereka masalah, cuma masalahnya mereka nggak bisa besar-besaran ngerubah mesinnya karena kesandung regulasi token. Jadi, dengan regulasi jatah token ini, ngebuat tim nggak bisa ngerubah atau ngeupdate komponen dalam satu musim terlalu banyak karena dijatah. Jadilah di musim 2015 sampai 2016, nggak bisa banyak hal yang bisa diubah dari mesinnya, yang udah kandung banyak masalah itu. Barulah di tahun 2017, lumayan banyak update dari Honda. Tapi ya tetep aja, konsepnya nggak berubah, masih ngusung zero konsep, dan hasilnya nggak signifikan lebih bagus juga. Cuma mendingan dikit. Kelihatan banget emang kalau Honda ngejadiin masa-masa bareng McLaren ini sebagai masa belajar dan eksperimen untuk bikin mesin fisik yang hasilnya kemudian dinikmati oleh Toro Rosso dan Red Bull sekarang-sekarang ini. Sayang banget sih, sampai harus ngabisin talenta dan waktunya Fernando Alonso. Udah gitu bikin Jenson Button pensiun di titik terendah, dan ngabisin karir Stoffel Van Dorn yang jadi rookie di waktu yang salah. Tapi mau nyalahin Honda doang juga gimana nggak bisa juga. Mereka juga di uber-uber bikin mesin rumit kayak gitu, dan Honda juga dalam tekanan harus sukses karena beban kejayaan masa lampau. Karena menurutnya performa McLaren dari awal 2010-an, hal itu juga bikin Om Dennis makin susah nyari sponsor buat McLaren. Satu persatu pada cabut, salah satu sponsor utama Vodafone yang cabut akhir 2013, sampai akhirnya nggak ada yang mau jadi title sponsor lagi. Ada sih yang mau, cuma nilainya dianggap kekecilan oleh Om Dennis makanya ditolak. Nggak heran kan kalau mobil McLaren dari tahun 2014-2017, kebanyakan kayak polos dan jarang sponsor. Nah, di internal tim, terutama di level top management, Om Dennis banyak dikritik karena keputusannya yang dianggap nggak pas, kayak misalnya upaya dia nyingkirin sesama CEO Martin Whitemarch, dan nggak perpanjang kontrak si Sergio Perez tanpa persetujuan dari Mansur Oyeh yang waktu itu banyak dirawat karena sakit paru-parunya. Akhirnya hubungan Om Dennis dan Mansur Oyeh yang tadinya hangat 60-an tahun jadi ikut retak. Oyeh pengen Om Dennis minggir dari McLaren karena belakangan dianggap banyak strateginya yang nggak jalan lagi. Terus kondisinya McLaren yang ancur-ancuran bareng Honda ngebuat tekanan ke Om Dennis buat mundur makin hebat. Puncaknya di 2016, Om Dennis menjual semua sahamnya dan mundur dari McLaren. You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. Adalah quote yang pas buat Om Dennis. Kita semua tau lah gimana bapuknya McLaren bareng Honda dari tahun 2015 ke 2017. Dan supaya kondisi nggak makin parah, akhirnya McLaren memutusin pakei Renault di 2018 sebelum akhirnya balik lagi ke Mercedes di 2021. Politik, kekuasaan, strategi, dan masalah teknis menjadi beberapa faktor dari banyaknya faktor yang ngebuat McLaren terpuruk. Pelan-pelan kondisi emang makin membaik, tapi ya belum sampai di level-level awal sebelum jatuh. Dan emang sekarang McLaren punya nuansa yang jauh beda dari era Ron Dennis. Selain itu, Mansur Oeh juga baru-baru ini meninggal dunia. Maka McLaren sekarang dipenuhi dengan wajah-wajah baru dan berusaha move on dari kegala-galaan itu. Jadi siapa disini yang fans McLaren garis keras? Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Kalau lo ada masukan, langsung aja komen di bawah. Sampai ketemu!